Yang disini banyakkan kopra ya? Enggak dijual kelapa utuh? Kalau mau dijual kelapa murah. Kelapa murah. Masih jual kopra ya Pak. Harganya lebih mahal kopra atau kelapa utuh? Kalau dibandingkan ya kopra dikit. Lebih mahal kopra ya? Iya. Kelapa. Itu saat ini. Belum ada harga turun belum ya? Turun kelapa sekarang. Biasanya kan 27, 29. Kopra ya? Kelapa. Kelapa. Tapi sekarang kan cuma 1.700. Berarti turun lebih 50% ya? Iya. Biasanya kalau kelapa dulu harganya bisa sampai 3.000? Iya bisa. 3.000 ya? 3.000 dulu. Oh 3.000 terus kemudian 2.000 ya? Turun ke 2.000. Sekarang turun 17. Sekarang. Oh sekarang 17. 17 turun. Tapi katanya ini turun lagi menjadi 12, 12.5. 12.5. Hancurnya harga komoditi kelapa sawit ternyata juga dibarengi dengan anjloknya harga komoditi kelapa dan kelapa kopra. Para petani kelapa terutama di Kecamatan Makartijaya Kebupaten Banyu Asin kini sangat merasakan penurunan harga yang cukup drastis. Haji Muhammad Adam, Kecamatan Makartijaya Kebupaten Banyu Asin kepada sumek seminggu memperlihatkan nota jual pada pekan lalu di angka 1.250 rupiah. Harga di tingkat petani 800 rupiah. Angka ini menunjukkan penurunan harga yang sangat jauh dibanding harga semula pada sekitar 3 bulan yang lalu yang sempat mencapai 3.000 rupiah. Anjloknya harga komoditi kelapa yang mirip dengan harga kelapa sawit yang terjun bebas. Kini petani Kecamatan Makartijaya memutar haluan dengan cara di kopra. Menurut Amboktan, petani kelapa desa Muara Baru, penurunan harga terjadi setiap minggu. Kini sekitar 125.000 kelapa miliknya yang sudah siap jual ke Palembang terpaksa harus ditahan untuk dibuat kopra. Karena harga kelapa murah, maka semua kelapa sawit kopra. Menjual kopra masih sedikit untung, kata Amboktan. Harga kopra sekarang berapa? Harga kopra sekarang berapa? Rp. 9,5 Kalau di petani? Daran di petani kita beli kelaponya, Pak. Oh, beli kelaponya, Pak. Itu yang sebagai penampunya. Beli kelapo, siasati ya. Kalau petani kan tidak nyepi, Pak. Tapi apakah tidak dari beli kelapa, kemudian di kopra, tidak memerlukan banyak tenaga, biaya, dan sebagainya? Kalau biayanya tidak. Tidak juga ya? Iya. Masih ketemu lah di petani kelapa. Ini berapa ribu butir ya? Yang di kopra ini 48 ribu lebih. 48 ribu? Iya, yang rombongan yang sudah hampit kering. Hmpit kering. 40 ribu itu berapa hari? Nganu, ngecek dan sebagainya? Ngeceknya itu tergantung tenaga, ya kan? Oh, tergantung. Itu penimpah hari, dua hari. Dua hari ya? Iya. Wih cepat ya? Tahap belahnya kan? Belahnya ya? Iya. Oh, dibelah dulu ya? Dibelah. Terus dijemur? Iya. Supaya mudah di, ini ya, proses ya? Iya. Kalau mau prosesnya sampai kering itu sekitar kurang lebih itu 6 hari atau seminggu lah. Iya. Kurang lebih ya kan? Kalau cuaca bagus, 5 hari kering. Iya. Ini pembuangannya kemana? Kelembang. Kelembang di mana? Di Musi II. Oh, Musi II. Sama dengan ini ya? Iya. Itu langsung dia ekspor kan? Langsung. Proses pembuatan kobra pun tidak terlalu susah dan tidak mengeluarkan biaya. Sebab upah congkel kelapa kobra, upahnya adalah batok kelapa yang bisa dibuat arang. Komoditi kelapa dan kelapa sawit kini mengalami nasib yang nyaris sama, yaitu sama-sama anjlok. Bedanya kalau kelapa bisa dikoprah, tetapi kelapa sawit kalau dibiarkan bisa membusu. Petani baik kelapa maupun kelapa sawit berharap harga bisa kembali normal. Demikian semesta minggu, Makarti Jaya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.